Ujian nasional berbasis komputer SMA Negeri Satu Upau dibagi dalam dua sesi. Namun pada hari pertama pelaksanaan UNBK, sesi pertama yang diikuti 14 peserta mengalami keterlambatan 1,5 jam dari jadwal pelaksanaan. Penundaan dikarenakan perangkat komputer server pihak sekolah terserang virus menjelang pelaksanaan. Hal tersebut menyebabkan para siswa tidak bisa mengakses data soal-soal UNBK ke server pusat. Selain itu jaringan listrik di sekolah ini sempat mengalami pemadaman. Untuk mengatasi kendala virus di komputer server, pihak sekolah berkonsultasi ke Hubdes Kabupaten. Sehingga pelaksanaan UNBK harus menunggu pihak kabupaten membersihkan server dan pengaturan ulang. Proktor UNBK SMA Negeri Satu Upau, Dwi Novianti mengatakan, meski sempat terkendala di hari pertama, namun di hari kedua pelaksanaan UNBK berjalan lancar. Di hari pertama kita ada kendala. Yang pertama saat masuk ke server kami susah sekali masuk ke server pusat. Awalnya kami kira karena jaringan. Karena jaringan. Tapi kemudian saat stop VM-nya pun sangat susah sekali juga. Nah, apalagi sempat mati lampu. Jadi waktu mati lampu, kita berusaha menyelamatkan server. Kita stop VM, ternyata gak bisa stop. Hingga kemudian kita cek ke Hubdes Kabupaten. Kita konsultasikan dengan Bapak Haris. Dan beliau pakai viewer gitu ngeliat ke server kami. Ternyata di server kami ada virus. Itu kendala pertamanya. Setelah dibersihkan, alhamdulillah di hari kedua ini kami lancar berkendali. Total peserta ujian nasional dari SMA Negeri Satu Upau berjumlah 35 siswa. Yang dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama diikuti 14 peserta dan sesi kedua 21 peserta. Mohamad Aditya, TV Tabalong melaporkan. Sesi pertama diikuti 14 peserta, TV Tabalong melaporkan.